Di tengah maraknya transportasi listrik di beberapa jalan di Indonesia, PT Blue Bird TBK berencana menambah sebanyak tiga kali lipat kendaraan listrik atau elektrik vehikel di tahun ini. PT Blue Bird TBK berencana menambah sebanyak tiga kali lipat kendaraan listrik atau elektrik vehikel sebagai armada perseroan. Perseroan berencana meningkatkan jumlah kendaraan listrik sebanyak tiga kali lipat bukan hanya diperuntukkan bagi kendaraan taksi, tetapi juga kendaraan rental lainnya. Hingga kini bertelah mengoperasikan lebih dari 200 kendaraan EV. Perseroan memiliki target untuk menurunkan emisi yang dihasilkan dari kendaraan sebanyak 20 persen yang dikontribusikan dari EV. Kemudian kendaraan berbahan bakar gas yang efektif menekan emisi karbon hingga 40 persen di saat kendaraan dioperasikan menggunakan bahan bakar fosil, termasuk kontribusi dari kendaraan internal combustion engine jenis baru. Pihaknya juga sudah melakukan inisiatif untuk penggunaan solar panel yang akan terus ditingkatkan hingga 15 persen. Sejauh ini keberadaan solar panel perseroan sudah mampu menyupai kebutuhan listrik mulai dari kantor pusat sampai di sebagian besar kantor operasional lainnya. Lanjutnya perseroan akan terus mengembangkan solar panel di kota-kota lain. Beberapa inisiatif itulah yang akan menjadi strategi BIRD dalam mengundunkan emisi. Ini sejalan dengan komitmen perseroan untuk mengurangi emisi karbon sebesar 50 persen dan lima operasional pada tahun 2030. Segede informasi, sepanjang tahun 2023 penggunaan armada listrik telah berhasil mengurangi hingga 2.600 ton emisi karbon. Armada CNG mengurangi hingga 24.800 ton emisi karbon. Dan panel studia mengurangi hingga sebanyak 48,3 ton emisi karbon. Berbagai sumber untuk IDX Juno. Terima kasih telah menonton!